bertemu lagi dengan pembakaran online yaitu adalah media tutorial pembelajaran online materi informatika kelas 7 materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah materi 4 mengenai pengenalan hardware materi yang akan kita sampaikan pada saat ini adalah mengenai perangkat keras komputer jadi standar kompetensinya adalah mengenai operasi dasar komputer kompetensi dasarnya adalah nomor 3.1 yaitu mengenal pengungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi indikator keras capaian yang akan dicapai yaitu adalah 1. menunjukkan minimal 3 alat input 2. menunjukkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat proses 3. menunjukkan perangkat keras yang berfungsi sebagai alat output 4. mengidentifikasi perangkat keras yang berfungsi sebagai media penyimpanan data kita masuk ke materi yang pertama apa yang disebut dengan perangkat keras jadi perangkat keras itu adalah atau yang sering dikenal dengan istilah hardware yaitu suatu alat komputer yang berfungsi untuk melakukan proses memasukkan data atau input mengolah data atau proses mengeluarkan output dan dapat disimpan dalam memori penyimpanan jadi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan perangkat keras itu adalah perangkat komputer yang dapat diraba itu adalah yang disebut dengan perangkat keras mouse adalah salah satu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan perintah jadi mouse ditemukan oleh Douglas mouse merupakan hardware yang berfungsi sebagai alat input device dimana fungsinya adalah dia ada dua yaitu untuk menggerakkan pointer dan mengeksekusi perintah nah disini ada dua jenis mouse yang pertama adalah jenis optik dan yang kedua adalah jenis ball atau yang disebut dengan istilah trackball pada sebagian besar mouse ada tiga yaitu yang pertama bagiannya sebagai tombol tetapi umumnya hanya dua tombol yaitu klik kanan dan klik kiri dan yang ketiga adalah yang disebut dengan scroll selanjutnya keyboard berfungsi sebagai alat input device yang digunakan untuk memasukkan teks nomor simbol dan perintah pada komputer biasanya keyboard jenis yang kita pakai adalah jenis qrt ini adalah jenis keyboard dengan menggunakan kabel yang ketiga adalah barcode scanner barcode scanner berfungsi untuk men-scan kode bar yang ada di pasar swalayan maupun di toko-toko yang lain biasanya digunakan oleh kasir jadi fungsinya untuk membaca kode yang ada pada produk selanjutnya adalah joystick atau yang sering dikenal dengan istilah game controller game controller game controller ini berfungsi untuk memasukkan data berupa game jadi diponeksikan dengan menggunakan USB nah biasanya ada yang menggunakan stick ada juga yang menggunakan ball kebetulan contoh disini adalah dengan menggunakan stick selanjutnya ada scanner 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 ini merupakan salah satu alat input yang digunakan untuk memasukkan gambar jadi kalau kita mau memasukkan gambar ke dalam komputer maka kita menggunakan yang disebut dengan istilah scanner selanjutnya adalah webcam 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 ini digunakan untuk memasukkan gambar video ke dalam komputer jadi biasanya dia sebagai kamera kalau di komputer itu biasanya suka ada di atas webcam ini sebagai alat input untuk video nah sekarang ketika jaman pandemi begini kalau kita menggunakan video conference baik itu menggunakan zoom menggunakan google meet maka webcam ini biasanya digunakan untuk memasukkan video kita atau gambar kita ke dalam komputer nah selanjutnya adalah LCD proyektor LCD proyektor biasanya yang sering kita gunakan untuk memperbesar gambar contoh adalah biasanya kalau kita mau melakukan nonton bareng atau memperbesar gambar yang ada di layar itu dengan menggunakan LCD proyektor selanjutnya adalah printer printer merupakan alat hardware komputer yang digunakan sebagai alat output jadi hasil yang dicetaknya adalah berupa kertas ada beberapa jenis printer ada printer yang menggunakan dot matrik ada printer yang menggunakan tinta ada juga printer yang menggunakan serbuk kebetulan yang tidak tampilkan ini adalah printer menggunakan tinta selanjutnya adalah speaker speaker merupakan alat output yang digunakan untuk mengeluarkan jenis audio atau suara biasanya kita gunakan untuk mendengarkan musik atau mendengarkan suara yang ada di dalam komputer selanjutnya motherboard motherboard merupakan alat proses dimana motherboard ini merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan bagian-bagian komputer yang ada di dalam casing diantaranya ada prosesor ada RAM dan lain sebagainya memory atau RAM itu adalah tempat menyimpan data jangka pendek jadi RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara disimpan di dalam motherboard selanjutnya CPU atau yang sering disebut dengan istilah prosesor ini merupakan sebagai otak dan bagian utama komputer fungsinya adalah untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output juga dia mengambil instruksi dari memori DVD room atau RW reader atau disebut writer ini digunakan untuk membaca jenis digital disini ada beberapa jenis yaitu ada DVD ada CD ada CD room DVD itu singkatan dari digital versetil disk ini DVD ini lebih besar kapasitasnya daripada CD selanjutnya hard disk hard disk adalah jenis piringan magnetik yang memiliki kapasitas lebih besar ini merupakan sebagai penyimpanan data internal atau biasanya disebut dengan media internal fungsinya dia untuk menyimpan perintah program dan data selanjutnya compact disk yang dising dikenal dengan istilah CD atau DVD jadi CD ini adalah piringan optik yang dapat menampung data hingga ribuan kali dibanding dengan diskette penulisan datanya adalah dengan menggunakan sinar pasal selanjutnya flash disk ini sering juga disebut dengan USB flash drive kenapa demikian karena biasanya flash ini dimasukkan dengan menggunakan USB alat penyimpanan ini adalah alat penyimpanan eksternal karena dia digunakan untuk penyimpan data dengan menggunakan USB sebagai media untuk menyeluruhkan data tersebut selanjutnya adalah modem modem itu adalah modulator the modulator alat yang digunakan untuk mengirim dan menerima data dalam bentuk digital misalnya kalau kita menggunakan internet kita adalah menggunakan modem ada dua jenis ada modem internal yang disimpan di dalam komputer ada juga modem eksternal yang disimpan di luar komputer casing casing ini fungsinya sebagai tempat untuk menyimpan alat-alat di dalam CPU diantaranya ada power supply ada motherboard ada prosesor dan sebagainya serata ini diambil dari pustaka beberapa majalah beberapa situs dan beberapa sumber-sumber yang kita masuk ke soal uji kompetensi silahkan pilih pilih salah satu jawaban yang paling benar tuliskan jawaban pertanyaan pada link evaluasi siswa pada deskripsi video pembelajaran jumlah soalnya adalah terdiri dari 10 selamat berjalan terdiri dari selamat terdiri dari selamat menikmati selamat menikmati